Tuhan bersamamu dan bersama Romu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sama seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristusmu. Yang saya kasihi Arwan dan Melty, para orang tua, Bapak Mama Saksi, keluarga, anak bina anak Rona, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, serta adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan. Tujuan menikah itu untuk saling membahagiakan. Tetapi kenyataannya banyak orang yang sudah menikah, tapi jarang kita lihat mereka bahagia. Karena apa? Karena mereka lupa bahwa menikah itu bukan untuk yang enak-enak saja. Tapi menikah itu untuk tetap setia, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Nah biasanya, Ngoyang-saud enak-enak karena itu kayak rumah tangga. Hal enak, penampilan enak, di amuse. Begitu menjumpai hal-hal yang tidak enak, yang bikin kita makan hati, maka pada saat itulah, kita mudah bertengkar, dan lupa setia. Padahal, waktu menikah, kita berjanji untuk setia, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Seringlah tercerita dengan saya, itu memang saya mempacaran, laku sama. Mempacaran, memang saya duntak oleh waktu, pasti dia ketika dipemulai dengan pasangan. Oleh sayang, saya teranggitkan untuk laku itu. Tapi, kalau saya menggokkan, poli nikah, saya telah tahu enggak, saya tiba-tiba lagi, saya telah melakukan sama. Saya telah menikah, saya telah menikah, saya telah menikah, saya telah menikah, Inilah kesulitan, karena, kalau kita menikah karena cinta, maka, dari saat melajun, cinta itu, akan lekang oleh waktu. Saya menggokkan, kusam penampilan, mulai keriput tarah, menggokkan dia, menggokkan dia mencintai. Saya telah menikah terus. Tapi, masalahnya kan, biasanya, penampilan, saya ada pacaran, saya aduhai penampilan. Saya juga, mulai mengenai anak. Saya telah menikah. Saya telah menikah, saya tahu, saya muda, ini baik. Saya juga mengenai anak, ini baik. kita memperhatikan, penampilan si Yoga. Nah, penampilan itu, yang mempengaruhi, rasa cinta, karena cinta itu, selalu terikat, dengan hal-hal, lahiriah. Maka, menikah itu, jangan karena, jatuh cinta saja. Karena, kalau kita menikah, karena jatuh cinta, itu cuma pacaran. Karena orang pacaran pun, jatuh cinta. Tapi, ketika kita memilih, untuk menikah, kita bukan jatuh cinta lagi. Tapi, ketika cinta terjatuh, kita pun tetap, mau mengasihi. Maka, menikah itu adalah, saat di mana, Tuhan membalut cinta kita, dengan kasihnya. Jadi, beda antara, cinta dan kasih. Cinta di teso, lakang oleh waktu. Apaan kau leh menggok, cinta seperti, cinta karet. Lengket sana, lengket sini. Mangak oleh cinta monyet. Lompat sana, lompat sini. Sehingga, kalau menikah, didirikan di atas dasar cinta, pasti akan luntur oleh waktu. Maka, bangunlah, hidup menikah, tidak hanya atas dasar cinta, tapi atas dasar kasih. Dan, kasih itu Allah. Artinya, mari kita membalut, perasaan manusia di kita, untuk mencintai, dengan kasih Allah. Dan, santu Paulus, melukiskan kasih itu, dengan sangat hebat. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Nah, masalahnya, setelah menikah, pasti ada rasa cemburu. Apalagi, kalau sudah sangat posesif, dengan pasangan. Nekakan, lakuk bandar, hai kilo, mulai, cubu-cubu, musimai. Apaan kau, emang, jaman, emang, jaman pakai hape itu. Emang, salah satu, misalku terus hape, mulai curiga. Apaan kau, emang, asibok so, begitu, runi hape, lo singgurannya kamar mandi. Kau, nem, te, dekat siwa, dekat ta'i, hanya, karena runi hape, foto bayalah, pasangan, lebih baik, lo singgurannya kamar mandi. Nah, ini semua, hal-hal yang, membuat kita, untuk berpikir lagi, bahwa, menikah itu, mengasihi, mengasihi itu, tekan melajun, mencintai, sampai hati terluka. Sama, agung muri Yesus, dia mengasihi kita, sampai dibiarkan hatinya dilukai, dan ditombaki, baru mengalirlah darah. Maka, kalau kamu mencintai, dan tidak sampai melukai hati, berarti belum mencintai, belum cinta sejati. Masalahnya, kalau hati sudah terluka, pasti orang ingin cerai. Karena apa? Orang tidak menyadari, bahwa, untuk membalut, luka hati yang terluka, kita butuh, darah Kristus, yang membalut. Susah untuk memaafkan. Emang, saya tidak mulai curiga, saya tidak mulai salah, salah satu pasangan, tidak? Ujung-ujung, ujung-ujung, tengkar terus. Susah memaafkan. Inilah kesulitan terbesar, dalam hidup menikah. Ketika kemudian, orang sudah menikah, tapi tidak bahagia. karena susah memaafkan. Padahal, pesan Paus Franciscus, pengampunan, itu penting. Karena, pengampunan itu, kekuatan utama, untuk menjaga, keharmonisan, hidup pernikahan. Karena orang yang menikah, itu bukan para malaikat. yang menikah itu manusia yang tidak sempurna, pasti akan jatuh dalam kesalahan. Makanya waktu janjikan, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Oleh karena kerapuhan manusiawi, semua orang pasti bersalah. sehat atau tema bersalah dalam hidup perkawinan. Dan Paus bilang, orang yang menikah itu, bukan lahir dari orang tua yang sempurna. Bukan pasutri yang sempurna. Kita semua menikah, karena tidak sempurna. Justru karena kita tidak sempurna, kita perlu saling menyempurnakan, dalam kasih. Maka tujuan utama perkawinan itu, untuk saling mengasihi. Kata Santu Paulus dalam bacaan pertama, Hai para suami, kasihilah istrimu. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, para suami zaman Ho'oga, mereka lebih mengasihi rokok, sopi, dan togel, daripada mengasihi istri. Coba hitung, saya yang latang-latang beli rongko, beli sopi, aku isi togel. Berapa banyak? Sampai lupa, perhatikan istri dan anak. Padahal, kami kembali ke dalam diri, itu semua, kenikmatan pribadi. Latang-latang, ngoyang daru. Ini isi rongko, itu terundang, apa rasanya ini baik? Tidak, tidak, tapi demi kesenangan kita. Cara kita mencintai diri adalah, dengan isi rokok, minum kup, minum arak, isi togel. Senang itu tidak? Coba pasangan tidak? Apa teman-teman menyenangkan isinya? Jadi, hanya ingat diri, coba kalau kamu menyayangi diri, menyayangi pasangan, seperti diri sendiri. Itu kata santu paulus, kasihilah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Kasihilah istrimu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Emu, apa kecilnya? Emu, orang-orang, bina. Sementara hai, para istri, tunduklah kepada suami. Kenapa, kepada suami disuruh mengasihi, senangkan kepada istri, disuruh tunduk? Kenapa? Mengatasi selami kota, Labuan Bajono, yang lalu, dikmelan. So, teranggung, atarona harus mengasihi istri, tapi ini bayi harus tunduk. Kenapa? Ya, mungkin sepintas jawaban begini, atarona soo, krisis, krisis, mereka itu bukan, pencinta dan penyayang. Makanya anak di tes soo, emeng, gak perlu apa-apa, pasti tinggi lewat undet, dong. Karena ibu itu, simbol cinta, pasti mereka menyayangi. Bahkan komentar memoloh rona, tetap mereka sayang. Tapi atarona, belum tentu dia menyayangi istrinya. Dia lebih menyayangi dirinya sendiri. Makanya perintah kasih, khususlah, antarona. Ini bayi gak tunduk. Karena apa? Dua, kalau ini bayi, atau, tui, kalau rona jadi kepala keluarga, isi jadi kepala keluarga, lises atau antarona. Dua, kalau. Jadi, tunduk. Memang sih, tidak mungkin juga perempuan tunduk kepada suami, kalau suami itu tidak punya kasih. Kan begitu kan? Nah, itu masalahnya. Banyak perempuan dan istri-istri yang tidak taat dan tidak tunduk kepada suami, karena suami itu tidak punya kasih untuk istri. Ini tidak kuhi, mereka lebih mengasihi rungkau, beli inung, beli nomor. Uang yang dipakai untuk mengasihi barang-barang itu lebih besar daripada mengasihi istri. M-model gitu memang asik oleh tunduk, lah tante suami itu. Jadi, pengandainya suaminya itu memang punya kasih, makanya istrinya tunduk. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, khusus lah tante, asyidaku, agukisadaku, arwan, dan juga melti. Menikah tidak akan pernah membahagiakan, kalau kamu tidak punya kerelaan untuk saling mengampuni dan memaafkan. Emi pulang tahu lo mani yang udah leso, toko lecama lebih, masalah selesai. Itu sudah perdamaian. Nekap ahakulis masalah leso, diam. Karena ngotet paus, jangan jadikan rumah tangga itu sebagai rumah sakit. Tempat di mana semua rasa sakit ditumpukan dari hari ke hari. Karena emi go, mo silah tante tumpukan rasa sakit dari hari ke hari, maka pasti suatu saat akan meledak, dan peledakannya bisa dengan pelarian-pelarian yang KBH kilodah taga, minum mabuk lah. Itu karena tidak menemukan kebahagiaan di rumah. Dan kenapa orang tidak menemukan kebahagiaan di rumah? Kembali hiobo. Tidak ada kerelaan untuk mengampuni dan memaafkan kalau sudah bersalah. Maka pengampunan itu penting kalau memang kita mau hidup dalam kasih. Karena buah dari kasih juga adalah pengampunan. Jadi menurut santu paulus, kasih itu buahnya, suka cita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, pengampunan. Itu buah kasih. Tapi tidak akan pernah kita mampu mengasihi, kalau kita tidak mencintai Yesus. Karena Yesus adalah tanda kasih Allah untuk kita. Bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita? Ia memberikan diri dalam ekaristi. Kalau di tempat saya tugas di Denpasar, saya selalu ajak para pasutri, jangan lupa ikut Misa. Syukur kalau kamu bisa ikut Misa harian. Karena Misa itu tempat kamu memelihara hidup perkawinan. Kau mempulang tahu, mewem gonggone Misa, nanti Tuhan yang selesaikan. Dan, Yesus bilang apa? Sama seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu, itu pesan Yesus. Pesan untuk para pasutri. Sehingga para pasutri, jangan sampai mengabaikan Misa. Merecekan Misa harian susah. Tapi paling tidak, Misa hari minggu, agung-agung yang baru itu penting. Karena tanpa itu, kita tidak akan selalu diselimuti oleh kasih Kristus. Satu kali, ada sebuah pasutri yang sudah memutuskan untuk mereka bercerai. Sebelum mereka benar-benar bercerai, ngotek dahai kilon, Pak, kita jalan-jalan dulu. Begitu mereka jalan-jalan, pas mereka melintasi sebuah perjalanan, di sebuah gereja sedang ada Misa. Akhirnya, ngotek dahai tonton deho, Pak, kita mampir dulu di gereja. Kita ikut Misa dulu sebelum kita benar-benar cerai. Masuklah mereka, sudah mulai bacaan. Dengar kotbah romo, setelah itu selesai Misa, mereka memutuskan untuk batal jalan-jalan, kembali ke rumah. Apa yang terjadi sampai di rumah? Pak, lebih baik kita batal untuk memutuskan cerai. Kita lanjut saja. Akhirnya, tidak jadi cerai, dan lanjut lagi. karena kekuatan Misa, karena kekuatan Misa, karena Misa itu saat di mana Tuhan memberikan diri, sebagai bukti untuk mengasih kita, dan merawat cinta kita, dalam kasihnya. Semoga Tuhan memberkati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.